Prananda Surya Palo Foundation dan Garda Pemuda Nasdem Sumatra Utara memberi bantuan alat pelindung diri atau APD ke sejumlah puskesmas di Kota Medan. Ya, hal ini sebagai bentuk aksi sosial dalam penanggulangan virus COVID-19. Pemberian alat pelindung diri atau APD dilakukan di puskesmas UPT Tegal Sari, Kecamatan Medan Denai, Medan Sumatra Utara. Pemberian APD sebanyak 2.000 buah ini dilakukan PSP Foundation dan Garda Pemuda Nasdem sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Menurut kader Garda Pemuda Nasdem Sumatra, Zul Fahmi, bantuan ini dapat membantu para petugas medis saat menerima pasien yang terpapar virus COVID-19. Partai Nasdem akan terus membagikan alat pelindung diri, APD, bagi masyarakat dan tenaga medis ke berbagai wilayah di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Gerda Pemuda Nasdem dan PSP Foundation memberikan bantuan kepada tenaga medis di puskesmas di Medan ini karena menurut kami tenaga medis adalah gerda terdepan untuk melawan virus corona. maka dari itu tenaga medis harus kita bekali dengan APD sehingga dapat mencegah, memutus mata rantai penyebaran virus corona khususnya di kota Medan ini.